Assalamualaikum Sobat pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana mendesain poster Persebaya seperti Irfan Jaya berikut ini tetapi yang saya gunakan adalah pemain lain yaitu Rahmat Iryanto nanti hasilnya seperti ini yuk kita ikuti tutorialnya pertama kita buka filenya ke dalam Adobe Photoshop ini saya dapat dari Persebaya.id web resminya dari Persebaya nah kemudian di image kita pilih image size untuk memperbesar file kira-kira dibuat sekitar 2000 saya gunakan 2500 ini tujuannya nanti agar memperbesar sedikit memperbesar dari file kemudian saya gunakan zoom tool nah seperti ini kemudian kita seleksi objeknya menggunakan pen tool nah seperti ini kita tahan klik kiri ditahan arahkan sesuai dengan bentuk dari objek nah lanjut untuk mengarahkan ke atas kita bisa memanfaatkan keyboard dengan menekan spasi nah sampai keluar kursor tangan seperti ini kemudian kita tarik ke atas lepas spasinya begitu juga selanjutnya ini juga klik kiri ditahan diarahkan sesuai dengan bentuk objek nah kalau tidak pas misalkan seperti ini kita bisa tekan control titik dari pen tool ini kita bisa arahkan tapi dengan menekan control sobat semua ya nah seperti ini kita lanjut sampai selesai seleksinya harus telaten sobat semua ya kalau ingin mendapatkan hasil yang maksimal nah mengarahkan ini juga tekan ALT kalau tidak ditekan ALT misalkan seperti ini ALT kita lepas nah nanti seleksinya akan tidak sesuai dengan objek tapi ketika sudah pas terus menekan ALT ini bisa kita geser sesuai dengan keinginan lanjut lanjut selamat menikmati 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 nah nah untuk bagian rambut sendiri kita agak lewati saja karena nanti akan kita tambahkan fiber tujuannya ketika ada fiber hasil yang didapat nanti lebih lembut di bagian rambut nah sudah seperti ini kita gunakan klik kanan max selection bisa kasih fitur 0,1 oke kita buat new file dengan ukuran 15 x 15 cm resolusi 300px perinci oke kemudian kita tarik file yang sudah terseleksi ini ke dalam layer baru nah seperti ini gunakan ctrl T kemudian tekan shift untuk memperbesar sedikit dari ukuran foto kemudian enter nah kita zoom bagian rambutnya ini kita zoom kemudian bisa kita seleksi nah kira-kira bentuk rambutnya ini kita sesuaikan seperti ini sobat ya ini backgroundnya sama gelapnya jadi agak agak sedikit susah kalau mengepaskan sesuai dengan bentuk rambutnya yang asli nah kira-kira seperti ini kemudian kalau sudah nah ini fiturnya tadi kan kita menggunakan 0,1 nah ini kita menggunakan yang lebih besar 1,5 1,5 oke kemudian tadel agar agar bentuknya lebih halus kemudian hilangkan seleksi dengan ctrl D langkah selanjutnya kita mengganti backgroundnya ini dengan menggunakan warna hijau pakai paint bucket tool tumpahkan pada layarnya nah seperti ini kemudian ini foregroundnya kita ubah yang putih ini ganti warna hitam selanjutnya menggunakan filter kita lari ke render pilih different code nah seperti ini kemudian ke filter kita blurkan menggunakan Gaussian blur terus kira-kira perkirakan nilainya yang sesuai seperti ini kira-kira 40 lah 40 oke nah selanjutnya dikasih kurves biar agak terang sedikit nah seperti ini ini kemudian gunakan lasso tool untuk menseleksi sebagian dari background yang bawah ini akan saya kasih agak kehitaman kemudian kasih filter sekitar 150 oke gunakan layer baru terus tumpahkan warna foreground hitam hitam disini nah seperti ini kemudian kita hilangkan seleksinya ctrl D setelah itu opacity nya kita kurangi sedikit nah seperti ini bagian atasnya kita kasih agak warna ke kuning-kuningan kita ganti kita ganti warnanya menjadi kuning nah seperti ini hilangkan seleksinya kasih filter nah seperti ini sobat atau gunakan ctrl T kita ubah lebih besar dikit kuningnya oke selanjutnya kita gunakan horizontal text tool untuk menulis namanya rahmat irianto kita gunakan warna putih wah rahmat seperti ini kita perbesar ctrl T ekansi nah layarnya ditaruh atasnya kita gunakan font namanya wibress 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 nah ini sudah saya siapkan fontnya wibress kemudian ctrl T kita panjangkan seperti ini posisinya agak dibuat miring nah kemudian kita tuliskan yang bawah di duplikat kembali kemudian kemudian terus arahkan kebawah diganti tag nya irianto seperti ini tarik sedikit ke tengah oke kalau sudah sobat kita masking dulu ini bagian rohmat ini kita gunakan masking selanjutnya kita zoom bagian ini setelah di zoom nanti tulisan atau tag A sama C ini sebagian akan saya hapus tujuannya agar seolah-olah nanti berada di belakang tangannya rahmat irianto ini nah untuk itu saya hilangkan sementara ini layarnya tag rahmat ini kemudian saya bikin seleksi seperti ini seperti ini cek lagi posisinya oh seperti ini berarti lanjut zoom lagi biar lebih kelihatan detailnya kita coba cek lagi nah cukup seperti ini kemudian kita aktifkan kembali layarnya terus bagian ini bagian masking masking kita klik aktifkan bagian masking pastinya bukan di sini bukan di huruf T ini tetapi di maskingnya kemudian setelah itu bisa kita ini pastikan hitamnya ada di bawah hitam putih yang putih di atas hitam di bawah kemudian kita seleksi dulu klik kanan make selection kita gunakan filter 0 kemudian tekan ctrl del nah seperti ini kemudian hilangkan seleksinya kita zoom in nah seperti ini lanjut di bagian bawah nah huruf tag A sama N ini sebagian nanti akan hilang seolah-olah dia berada di belakang kaki rahmat irianto ini kita hilangkan dulu atau bisa kita opacity-nya perkecil nah sorry layarnya yang irianto ini kita perkecil nah seperti ini opacity-nya ini biar kelihatan lebih jelas detailnya berarti dia di belakang terima kalau sudah kalau sudah kita aktifkan masking nah kemudian opacity-nya kita kembalikan kembali ke pen tool kita gunakan make selection terus pastikan yang aktif adalah layer masking-nya ini kemudian tekan ctrl del nah seperti ini terus hilangkan seleksinya kita switch on screen lagi nah seperti ini sobat menggunakan rectangular kita buat garis horizontal seperti ini kemudian bikin layer baru selanjutnya kasih warna putih klik nah zoom lagi kemudian kita duplikat layer-nya oke hilangkan seleksinya ctrl d setelah di duplikat kita perkecil ctrl d ini kemudian kita duplikat lagi kalau duplikat itu bisa tekan ketika di move tool ini bisa juga saya klik kanan duplikat bisa atau lebih cepatnya lagi di move tool pokok di move tool kemudian tekan alt nah kemudian ditarik layer-nya nah ini lebih cepat seperti ini sobat kemudian kalau sudah ini layer-nya kita jadikan 1 3 ini layer 4 copy 2 copy sama ini tekan tekan control seleksi semuanya kemudian merger layer nah seperti ini coba kita zoom in nah kalau sudah di ini merger kemudian kita ctrl t dibuat miring ke atas seperti ini enter kita geser kemudian duplikat lagi nah seperti ini duplikat kembali ini ini juga biar bercepat duplikatnya tekan alt seperti ini nah tinggal ngasih logo persebaya yang sudah saya download sebelumnya tinggal kita taruh ke dalam layer sini taruh di atas tekan ctrl T shift nah ini bisa misalkan kita perbesar sedikit file-nya nah seperti ini nah seperti ini oke kalau sudah tinggal kita simpan save save tinggal kita simpan jpeg-nya button save as jpeg demikian sobat tutorial kali ini jika ada pertanyaan kritik dan saran bisa ditulis di kolom komentar jangan lupa di subscribe untuk mendukung channel ini agar lebih bermanfaat bagi orang lain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh